Apa yang terjadi kalau saham yang Anda beli akhirnya berujung nyangkut? Ini yang ditakutkan oleh seluruh trader, investor. Mereka takut ketika mereka membeli saham, pada akhirnya saham yang dibeli bukannya malah naik, tapi nyungsep terus turun ke bawah, tidak pernah naik. Dan ini yang kita sebut dengan nyangkut. Apakah harus di cut loss? Apakah harus ditambah lagi posisinya? Dan apakah harus kita tidak melakukan apa-apa menunggu saja sampai harga berbalik arah? Nah, setelah harga berbalik arah, apakah kita akan jual impas atau dibiarkan sampai take profit? Apa yang terbaik harus dilakukan? Dan bagaimana strateginya? Kita akan lihat bersama-sama cara mengatasi saham yang nyangkut bersama Asronaci. Tahun 2008, saya pernah mengalami satu kejadian yang tentunya Anda juga pasti pernah mengalami, yakni nyangkut pada saat saya membeli saham. Nyangkut di sini artinya adalah ketika kita membeli katakan di harga seribu, lalu bukannya kita bisa mendapatkan keuntungan karena harga naik, tetapi harga saham malah turun dan bahkan turunnya bisa sampai 20%, 30%, 40%, sampai bisa harga menjadi 50 rupiah, karena itu adalah batas bawah di pasar saham Indonesia. Yang jadi masalah adalah apa yang harus kita lakukan? Dan seringkali Anda juga ragu untuk melakukan cut loss, karena tidak terbiasa melakukan cut loss dan bahkan tidak mengerti bahwa cut loss itu penting. Saya memiliki pengalaman waktu 2008 di awal-awal saya trading, saya membeli saham Jaya Paristil. Waktu itu saya masih umur 20-an dan kemudian saya baru mendapatkan uang yang cukup banyak. Waktu itu dari hasil bisnis di usia remaja ya, ibaratnya dari umur 19 sampai 21 tahun, saya memiliki bisnis perikanan, saya bisnis udang. Dan kemudian saya mendapatkan keuntungan total, saya kumpul-kumpulin itu semua 200 juta rupiah. Nah, 200 juta rupiah itu angka yang cukup besar tahun 2008 rekan-rekan. Dan pada saat itu saya membeli saham dengan overconfident, saya langsung tembak saja beli Jaya Paristil atau JPRS di harga 830 dan sejumlah 200-an juta. Tanpa saya berpikir panjang apakah harga ini bisa naik lagi atau tidak, tanpa saya membuat sebuah analisa. Inilah pentingnya bahwa sebelum kita membeli saham, baik kita itu beli dalam jumlah kecil atau jumlah besar. Anda harus berpikir terlebih dahulu, ketika saya membeli saham ini, apakah saham ini bisa naik? Apakah masih ada ruang geraknya untuk naik? Apabila tidak ada ruang gerak untuk naik, sudah hampir dipastikan bahwa Anda pasti akan nyangkut. Nah, secara teknis ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di A-Club Academy, tapi saat ini kita akan bahas dulu pengalaman saya dan saya akan men-sharingkan bagaimana caranya untuk terhindar dan jangan melakukan apa yang saya alami. Ketika saya sudah membeli, saya masih ingat waktu itu di harga Rp830.000. Dan ketika saya membeli, dalam waktu 15 menit, bukannya harga naik, tapi pada saat itu turun terus, turun terus sampai pada akhirnya kurang lebih sekitar 6 bulan, itu harganya bukan seperti yang kita harapkan, mau ke Rp1.200 waktu itu, tetapi harganya turun sampai harga Rp150.000. Anda bisa bayangkan, saya kehilangan uang yang begitu dasyat. Lalu saya freezing, saya stress, mau muntah rasanya, dan saya percaya teman-teman juga pasti merasakan. Lalu, pelajaran pentingnya, yang saya lakukan adalah saya tidak berani cut loss, otomatis kerugian saya yang awalnya pada saat itu setiap turun harga, saya hilang Rp3.000.000, Rp3.000.000, Rp3.000.000.000. Mungkin waktu itu setelah saya cut loss, saya tidak mengalami kerugian besar. Tapi kenyataannya, begitu saya menahan, yang jadi masalah adalah ini harga terus turun, dan uang saya sisa 10%. Akhirnya saya stuck, dan saya tidak sanggup lagi untuk melakukan cut loss. Rekan-rekan pasti pernah mengalami hal ini kan? Kalau pernah mengalami, ikut langsung komen di bawah, bahwa Anda juga pernah mengalami. Langsung saya lanjutkan lagi. Akhirnya saya putuskan untuk saya tahan. Saya tahan dan saya tidak lagi berpikir tentang saham itu. Saya punya pikiran, ya mungkin kalau saya tahan 10 tahun, itu juga tidak akan ada masalah, dan nanti pasti akan kembali seperti harga semula. Nah, akhirnya gimana? Saya tahan setahun, harga mengalami pergerakan naik. Ternyata benar. Waktu itu naik ke harga Rp400.000.000, dan saya pikir, wah lumayan nih sisa 50% kerugian saya. Yaudah lah saya tunggu lagi. Siapa tahu harganya bisa naik lebih tinggi. Ternyata tidak. Harga turun nih teman-teman. Harga turun lagi dan kembali ke harga Rp200.000.000. Dan saya menyesal sekali kenapa saya tidak jual. Saya yakin di tahap ini Anda juga pernah mengalami, Anda menyesal juga karena tidak jual. Who knows? Tidak ada yang tahu. Lalu saya dikasih kesempatan lagi. Tahun berikutnya, ini pas setahun-setahun, harga naik lagi ke harga Rp200.000.000. Dan you know, saya tidak jual lagi. Karena saya berpikir, masa tahun kemarin sudah naik sampai Rp400.000.000. Dan sekarang saya tidak bisa tahan. Akhirnya saya memutuskan, yaudah saya tahan. Setelah saya tahan, berulang lagi, turun lagi ke harga Rp180.000.000.000. Kalau tidak salah, waktu itu pokoknya di bawah Rp300.000.000.000. Dan saya sangat menyesal. Saya berkata bahwa kali ini, kalau naik di harga Rp400.000.000, apapun itu nanti saya akan jual. Look, ini adalah mental depression. Yang sudah mengalami 2 tahun, nyangkut itu nyangkutnya kurang lebih sudah 3 tahun. Dan pada akhirnya saya berpikir, wah ini apa yang harus dilakukan. Ternyata benar. Tahun berikutnya nih, teman-teman, harga naik lagi. Dan saya putuskan, oke saya disiplin, saya komitmen, saya jual. Saya jual, dan pada saat itu saya rugi 50%. Masih ada kembali uang Rp100.000.000.000.000. Kurang lebih ya, 50% lebih. Tapi sialnya, pada naik yang ketiga, ternyata naik terus tidak turun, Dan sampai seribu anda bayangkan Jadi perjalanan saya nyangkut 4 tahun Sia-sia saya tetap rugi padahal kalau saya tahan Akhirnya bisa untung Yang jadi pertanyaan adalah Sebenarnya di pasar salam ini kita mesti bagaimana sih Ada orang yang seperti itu nyangkut ditahan Akhirnya nyangkut sampai 50 Dan tidak pernah kembali lagi Bagaimana dengan itu Dan bagaimana kalau kasusnya bisa jadi seperti saya Giliran harga naik Saya akhirnya putuskan jual rugi separuh Ternyata naik bahkan melampaui harga beli dalam waktu beberapa tahun Bukankah ini menjadi masalah Sekali lagi kalau anda memiliki masalah disini Silahkan ikut berdiskusi komen di bawah Dan jangan lupa subscribe youtube ini Dan bagikan buat teman-teman yang lain Setelah ini kita akan bahas Nah jadi begini ceritanya Setelah perjalanan saya 11 tahun di market Akhirnya saya mengambil satu kesimpulan Satu filosofi Satu cara berpikir Yang mana saya percaya bahwa cara berpikir ini Mungkin bukan yang terbaik Tetapi kalau anda mengikuti cara berpikir ini Ini adalah cara berpikir yang moderat Atau yang fair Sehingga setiap orang Ya sehingga setiap orang Dia bisa mendapatkan average result Artinya tidak menjadi terlalu beruntung Sekali juga tidak terlalu beruntung Tetapi fair play Kenapa? Karena pada dasarnya ya teman-teman Kita ini gak pernah tahu Apa yang akan terjadi di masa depan Kita mempelajari kecenderungan Nah tentunya ada prosedur yang harus dilakukan Sebelum kita membeli saham Rules nomor satu Sebelum kita membeli saham Anda harus pastikan khususnya di saham Indonesia Bahwa perusahaan ini memiliki Nomor satu Corporate governance yang benar Jadi Ownernya beres Ownernya tidak bermain Artinya tidak bermain Dia hanya mengambil uang daripada investor Dan kemudian dia tinggalkan itu marketnya Tanpa di maintain Karena untuk membuat market itu bisa naik Mereka harus melakukan yang namanya maintain saham Jadi mereka tidak hanya meninggalkan sahamnya demikian Setelah uangnya mereka ambil Investor beli Lalu mereka pakai buat mengembangkan bisnis Lalu tidak dikembangkan lagi Ini tidak benar Dan banyak sekali Di Indonesia ada ratusan saham Sudah 600 saham Tetapi tidak semua emittannya memiliki corporate governance yang benar Tidak semua emittannya memang benar-benar mau Melakukan fungsinya sebagai emittan Punya etika Punya moral Yang ada Gua ambil uang dari masyarakat Saya pakai Saya tidak peduli lagi harga saham kemana Itu sangat banyak sekali Dan disinilah kita mulai Nomor satu Pilih perusahaan yang corporate governance-nya benar Contohnya apa? Apakah ada? Salah satunya adalah saham Yang memiliki kapitalisasi besar Dan sahamnya itu sudah tersebar di publik cukup banyak Misalnya saham favoritnya Astronaci Yang sangat favorit Dan sudah terbukti memberikan saya untung Tahun kemarin 2018 Untung 78% Carun Pokpan Kemudian Bank BRI Ini adalah saham-saham yang memiliki kredibilitas yang bagus Kalau Anda bandingkan dengan saham-sahamnya Bakri atau saham-sahamnya Lipo Sorry to say mereka tidak sebanding Tidak selevel Dan saham-saham yang semacam itu Mereka bukanlah saham yang bisa memberikan Anda uang Tetapi mengeruk uang Anda Jadi nomor satu Pastikan bahwa Anda membeli saham-saham yang corporate governance-nya benar Aturan nomor dua Pastikan Anda mengerti apa yang Anda lakukan Sebelum kita membeli saham tersebut Kita melakukan analisa yang mendalam Tak peduli metode analisanya apa Zaman sekarang banyak sekali orang yang menjual-menjual charting systems Robot dan seterusnya Bahkan mereka mengatakan hanya dalam waktu satu menit Atau satu jam saja Atau apapun itu Bisa langsung instan mendapatkan saham yang bagus Lalu mendapatkan profit dan seterusnya Sah-sah saja Walaupun saya tidak tahu apakah itu bekerja dengan baik atau tidak Mungkin bekerja dengan baik Tetapi yang saya mau bahas di sini bukan metodenya Tetapi konsep Anda sebagai investor Sebelum Anda masuk ke market Pastikan Teman-teman semua Anda sudah mengetahui Arah harga dalam at least Setidaknya enam bulan ke depan Itu arah harganya mau kemana Kalau Anda tidak tahu Arah harga dalam enam bulan ke depan akan naik atau turun Sejauh apa naik turunnya Saya pastikan pada saat Anda menyentuh saham tersebut Besar peluangnya untuk Anda mengalami nyangkut Aturan nomor tiga Ketika kita membeli saham Kita tahu bahwa di dalam sebuah bisnis juga pasti ada peluang rugi Dan pada saat Anda mengalami kerugian Anda sudah harus mempersiapkan kerugian tersebut Sebelum Anda masuk ke market Sehingga pada saat kita entry Harus ada teknik entry yang objektif Artinya bukan feeling-feelingan Bukan ikut teman, tetangga, dan seterusnya Bukan ikut rekomendasi orang ditelun mentah-mentah lalu masuk Atau melihat rumor-rumor yang ada di koran-koran saham Kayak investor daily content Banyak rumor-rumor yang Anda ikut itu langsung beli Sudah dipastikan Anda pasti tewas Kalau tidak tewas sudah hari ini banyak sekali orang yang kaya hanya karena rumor Sehingga Anda sudah tahu ketika saya masuk Saya akan menjual rugi pada saat kondisi tertentu Kondisi ABC yang tidak sesuai dengan plan sebelumnya Inilah yang saya terus memberikan edukasi kepada trader-trader yang tergabung di membership A-Club Academy maupun di CET program Mereka harus tahu bahwa setiap kali mereka masuk di salah satu saham Mereka harus keluar rugi pada saat kondisinya seperti apa Coba Anda bayangkan kalau modal 100% Anda masuk Anda kalah atau rugi 10% Anda masih memiliki 90% untuk membalas kekalahannya Jangan seperti saya ketika saya masuk saya tidak mempersiapkan Dan pada saat saya menyadari harga sudah turun banyak dan modal saya bukannya 90% Modal saya sisa 10% Bagaimana saya harus bisa berjuang untuk itu Nomor 4 Perhatikan baik-baik Ada saham-saham yang kita tahan saja dalam waktu 10 tahun Dia akan naik dan memberikan keuntungan ratusan persen Ada saham-saham yang dalam waktu 10 tahun Bukannya memberikan keuntungan malah menghabiskan uang Anda Bagaimana saya harus memilih Kalau kita mengacu kepada nomor 1 Masalah corporate governance Kita sudah memilih Tetapi kita juga harus memilih Dan kita melihat sektor apa Yang kalau kita diamkan ketika nyangkut Itu akan kembali normal Ada 3 sektor untuk Indonesia Yang pertama adalah sektor perbankan Dan khususnya saham-saham dari government Itu boleh Anda tahan Karena dia secara tahun demi tahun akan growing Dan tidak semua perbankan tentunya Ada 3 atau 4 perbankan yang menurut Astronaci Yang selalu kita rekomendasikan di membership A-Club Academy Mereka akan tahu oh saham ini aman Jadi teman-teman yang di A-Club Academy Memang kita tidak kebal daripada kerugian Tapi saya bisa jamin mereka tidak akan nyangkut dalam waktu yang lama Itu I guarantee 100% Kenapa? Karena sudah mengikuti aturan ini Jadi yang pertama sektor perbankan Yang kedua di Indonesia Itu kalau kita bicara sektor basic industry Yang terhubung dengan consumer goods Itu juga memiliki long term growth yang bagus Artinya kalau Anda membeli consumer yang tier 1 Atau yang kualitasnya nomor 1 Atau juga berhubungan dengan basic industry Kayak misalnya Cepin Terus kemudian Anda melihat ada JAPFA Ada MINE Ada Unilever Ada ICBP Anda tidak akan mengalami satu Tragedi investasi Tragedi investasi kalau zaman dulu itu terkenal saham TMPI TMPI itu agis TMPI itu makanya orang bilang taman makam para investor Karena semua yang beli itu mati semua Jadi sektornya sudah jelas Yang ketiga Anda bisa melihat sektor-sektor Seperti retail sektor Oke retail sektor Dan juga teman daripada retail sektor ini Saham-saham seperti konstruksi Yang berhubungan dengan state owned company Di sini Anda bisa collect dan tahan cukup lama Tentunya yang nomor tiga ini Kita combine ya Antara retail dan konstruksi tentunya Ini yang akan kita jadikan satu Anda bisa pilih Jadi ada tiga grup Yang pertama adalah banking Yang kedua adalah basic industry Kemudian dan consumer Yang ketiga adalah retail Konstruksi Atau sedikit Anda lihat nanti manufaktur Nah saham-saham ini Yang mana kapitalisasi termasuk blue chips Dimana B-caps blue chips Dia membagikan dividen Biasanya kalau Anda nyangkut Anda tahan cukup lama Tidak akan menjadi tragedi Tetapi memang Anda rugi waktu Tetapi pada akhirnya Anda akan mendapatkan keuntungan Yang terakhir Anda harus perhatikan bahwa Tidak ada saham yang benar-benar baik Dan benar-benar jahat Jadi Anda benar-benar harus melihat Anda menguasai betul Keilmuan technical analysis Yang standard Bukan technical analysis yang asal-asalan Disitulah nanti di Eklub Academy Saya akan mengajarkan kepada Anda Tentang bagaimana caranya Basic step by step Melalui e-learning Anda bisa pelajari langsung dari handphone Anda bisa pelajari setiap hari Bayangkan kalau Anda ngikutin seminar Itu kan datang cuma sekali dua kali Bayar puluhan juta Terus kemudian pulang Sudah lupa gitu ya Nah bagaimana kalau kita kumpul Di dalam satu community Yang kita sebut dengan Eklub Academy Disitu lengkap pembelajarannya Materi online learningnya lengkap Dari basic sampai advent Dan bonus signal recommendation Ini akan menjadi Life experience learning yang luar biasa So technical analysis Salah satu kunci rahasianya Akan saya sharingkan sekarang Anda bisa lihat Bagaimana cara saya Untuk memfilter saham-saham Yang secara long term Kalau seandainya Anda Lupa Kalau Anda memiliki saham tersebut Dan Anda Akhirnya membeli Kemudian nyangkut Terus dibiarin Akhirnya bisa untung kembali Akan ada tiga hal Yang akan saya berikan langsung Dan saya tunjukkan kepada Anda Chartnya saat ini juga Silahkan menikmati Sekali lagi Yang pernah mengalami ini Langsung komen di bawah Dan kita akan sama-sama Mempelajari Bagaimana cara melihatnya Dan juga catat nomor WhatsApp ini Di 0838-594-0008 Akan ada trader advisor Yang sudah well trained By Asron Aci Yang bisa menjadi Conselor Anda Gratis Yuk kita langsung lihat chartnya Oke rekan-rekan sekalian Saat ini kita sedang Berhadapan dengan grafik Nah grafik inilah Yang akan menjadi Penuntun jalan Anda Seperti saya sampaikan tadi Bahwa saya akan menunjukkan Bagaimana sih Secara technical analysis yang benar Kebetulan hari ini saya berbicara Sebagai tutor Anda Yang memiliki kompetensi Sebagai master financial technical analysis Yang saya dapatkan Dari International Federation Technical Analysis So tentunya Saya akan membagikan Sebuah kehilmuan yang benar Dan bisa Anda Manfaatkan Sekarang kalau ditanya Apa yang harus saya lakukan Setelah saya memilih Saham-saham dan corporate governance yang baik Contohnya BRI Saya ambil contoh Saham BRI Ini adalah saham BRI Dan saya bisa membuka chart daily Ini adalah daily chart Kalau di grafik Kita bisa buka chart daily Bisa buka chart monthly Dan weekly Bahkan intraday Saya juga bisa buka Mulai dari hourly Sampai menit Ke menit Nah salah satu tips Yang penting Untuk Anda pahami Nomor satu Pastikan Saham yang akan Anda beli Dari sisi trend Harga Itu bergerak Untuk monthly chart Atau minimal weekly chart Itu bergerak 45 derajat ke atas Seperti ini kan Gambarnya jelas 45 derajat menghadap ke atas Ini bukan trend line Ini hanya menunjukkan arah harga Sekali lagi Kalau trend line Anda harus menghubungkan Garis bawah-bawahnya ini Seperti yang biasa kita ajarkan Di Eklop Academy Artinya Kalau dia mampu Menghadap 45 derajat ke atas Dia memiliki kekuatan Untuk bergerak Di dalam trend bullish Yang besar Dan dalam hal ini Besarnya seperti apa Bayangkan Kalau satu candle Dan ini kita melihat Ini candlestick Kalau satu candle ini Nilainya monthly Dan kita memperhatikan bahwa Ada kemungkinan Harga saham itu Dari posisi ini Dia bisa melanjutkan Kenaikan sampai seperti ini Ini adalah pattern ABCD misalnya Seperti yang saya selalu Ajarkan di Eklop Academy Bagaimana caranya menentukan Target price ABCD Nah Kalau panjangnya seperti ini Ini kemungkinan bisa 7-8 bar Berarti 7-8 bulan Harga memiliki Satu probability Ke atas Ketimbang dia turun Di bawah garis ini Jadi dengan kata lain Saya memastikan Bahwa 45 derajat ke atas Di monthly chart Itu membuat kita Bisa melihat bahwa Setidaknya Arah harga itu Akan mencapai ke atas Itu nomor satu Nomor dua Kalau memang dia ke atas Seberapa jauh dia bisa naik Saya menggunakan Fibonacci Dan salah satu teknik Fibonacci Yang digunakan Astronauti adalah External retracement Dan target price-nya itu Sesuai dengan Rasio 1-6-1-8 Kurang lebih untuk gambaran awal Itu di 4.600 Sekarang masih 3.800 Jadi kita masih memiliki Kurang lebih 20% Range harga Kalau kita mau hitung Kita kira-kira pakai kalkulator Dan ini yang harus Anda lakukan Sebelum memilih saham kita Sudah pilih Yang kira-kira Good corporate governance Fundamentalnya tentunya bagus ya Ini masih ada 21% Ini x 100 tentunya 100% maksud saya Itu menjadi 21% Naikkan harganya yang bisa dicapai Jadi kita nomor 1 sudah tahu 45 derajat ke atas Terus kemudian Kita menggunakan Fibonacci Atau chart pattern lainnya Untuk menentukan arah Pergerakan harganya Arah dan targetnya Maksud saya Range-nya berapa Dan kita bisa tambahkan Moving Average Saya gunakan Moving Average 21-34 Seperti yang saya juga Selalu gunakan Di dalam membuat rekomendasi Di Eklat Academy Maupun di DVD Ultimate Anda bisa mempelajari tentang itu Selama harga bergerak Di atas Moving Average-nya Dan kita percaya bahwa Saat ini Dia memang bergerak Di atas Moving Average-nya Artinya dia memang kuat Untuk menuju ke atas Dan yang terakhir Yang perlu Anda perhatikan Untuk kita menentukan Arah gerak Kita sudah tentukan Kemudian di Daily Chart Disinilah kita Akan menggunakan Time frame yang lebih kecil Untuk melakukan Buy on weakness Dan buy on weakness Yang kita lakukan itu Anda harus menunggu Ada pola-pola Yang terbentuk Sehingga kenapa Pola-pola yang terbentuk Ini misalnya Pergerakan harga BRI Di tahap ini Ada kemungkinan Dia membentuk Pola Falling Wage Nah Anda harus mempelajari Ini chart pattern Nah di chart pattern Chart pattern inilah Yang mana Kenapa saya sampaikan Bahwa di Eklat Academy Itu ada e-learning Yang akan membahas Tentang hal-hal tersebut Dan hal-hal tersebutlah Yang akan kita lakukan Kita praktekkan Sehari-hari Melalui Real Market Menguncul terjadinya Falling Wage pattern Di sini Dan kemudian Ini adalah Indikator stochastic Dan pada saat Stochasticnya ini Masuk di area Oversold Dengan pola Yang sudah terlihat Anda bisa melakukan Pembelian ketika Stochasticnya Mulai naik ke atas Ada yang namanya Bullish Reversal Stochastic Tidak selamanya Stochastic yang Bullish dari bawah ini Bisa langsung dibeli Tidak harus dikombin lagi Dengan patternnya Itu adalah Culture-nya Astronaci Nah setelah kita Masuk di sini Kita bisa menentukan Stop Lossnya Stop Loss level inilah Yang pada akhirnya Akan membuat Anda Terhindar dari Nyangkut yang panjang sekali Kita tahu memang Dia akan Trendnya akan tinggi sekali Naiknya Tetapi disini Saya akan pakai stop loss Misalnya stop lossnya Di 3750 Begitu harga turun Di bawah 3750 Saya akan stop loss Ingat Karena secara Long termnya Dia masih bisa naik ke atas Ya masih bisa naik ke atas Maka saya akan Mempersiapkan Untuk kita Entry lagi Dimana Dan kita harus tahu Di area ini Ada support yang kuat Ini ada support yang kuat Dan di area-area inilah Saya akan mempertimbangkan Begitu harga Mengalami Pembalikan arah Antara 3500 Begitu dia turun sampai sini Dan tidak kuat Untuk turun lagi Stochasticnya sudah di bawah Dan dia membentuk pattern lagi Ada chance besar Saya akan masuk lagi disitu Tanpa harus Saya mengalami Nyangkut yang panjang Tapi kalau Anda memutuskan Misalnya Anda memutuskan Hari ini saya tidak mau cut loss Cukup bertahan pada Monthly chart Atau Anda turunkan Ke weekly chart Selama Sahamnya bagus Dan kalau kita perhatikan Dari weekly chartnya Dalam kondisi yang Bull ya Dalam hal ini Kita percaya Masih bull Misalnya Dari mana Tentunya harus pelajarin Patternnya dulu Dan kalau kita perhatikan Ini masih bull Salah satu yang paling gampang Ketika harga berada Di atas moving average Dan ini Memang terjadi seperti itu Maka Ya sudah Selama harga tidak Turun di bawah moving average Dan terus nyelam ke bawah Silahkan hold saja Tanpa melakukan stop loss Itu juga oke Karena Kita akan menggunakan Teknik investment Yang jangka panjang Kita beli Semacam fund manager Direksadana Kita hold mungkin setahun minimum Bukan lagi seminggu Dan dua minggu Itu adalah Salah satu strategi Apabila Hanya apabila Sahamnya memang Benar-benar bisa diandalkan So Itulah konsep Rahasia Bagaimana kita Bisa menggunakan Teknik analysis Untuk awal mulanya Untuk memilih Dan mengantisipasi Nyangkut Yang tidak pernah kembali lagi Seperti saham-saham Yang sudah kita Bahas sebelumnya Ada saham bumi Ada saham grup bakri Itu mengerikan sekali Kalau kita melihatnya cukup Dalam waktu yang cukup panjang Akan berat Untuk Anda bisa Selamat ya Contohnya ini ada lagi Saham yang namanya Saham MD Anda IPO dari tahun Berapa nih 2011 Kemudian ini turun terus Sampai Kalau Anda perhatikan Ini sampai Tahun 2015 Jadi 4 tahun Drop terus Lalu naik lagi Walaupun sahamnya Kayak begini Tetap bisa naik lagi Ada memang saham-saham Yang 10 tahun Dia kembali Tapi saya Mencoba mengurangi Untuk membeli saham Seperti ini Ya tahun 2017 Ini naik kencang Memang sampai 300 Tapi setelah itu Dia drop Kalau Anda membeli Di awal 2011 Anda hanya bisa keluar Setelah 6 tahun Dan itu untungnya Sedikit Kalau Anda bandingkan Dengan saham Cepin Kita buka saja Saham Cepin Dan kalau kita lihat Selama 6 tahun Itu berapa Yang Anda bisa dapatkan Gak usah 6 tahun Kita lihat saja Dari tahun 2015 Itu harga 1300an Sekarang sudah Harganya Mencapai 8000 terakhir Berarti sudah 800% Kenapa kita harus Menahan saham-saham Yang seperti itu Jadi teori yang Saya sudah lakukan Sudah saya buktikan Sendiri Itu memang benar-benar Terrealisasi dengan baik So Semoga Anda mendapatkan gambaran Kita kembali lagi Membahas Teknik-teknik Dan atau skill Berikutnya So Teman-teman Anda sudah lihat kan Bagaimana rahasia Tiga cara yang paling simple Untuk melihat Bahwa saya bisa Melakukan filter Dari sisi Technical Analysis Dan saya yakin Saya selama 11 tahun Bukannya buntung Tetapi malah Lebih besar Lebih besar Dan lebih besar lagi Tentunya hari ini Menjadi materi Yang sangat berharga Buat rekan-rekan semua Nah saya mengundang Jangan lupa Siapkan diri Anda Untuk bergabung Di E-Club Academy Yang selama 30 hari Setiap hari Senin sampai Jumat Kita bersama-sama Belajar di market Secara real time Mengaplikasikan ilmu Yang sudah Anda pelajari Secara online Di e-learning E-Club Academy Dan kita make money Live trade Bersama-sama Karena E-Club Academy Ini adalah Satu-satunya cara Untuk mempelajari Bagaimana menjadi trader Yang profitable Dengan cara yang baru Yakni apa? Intensive guidance Dan Anda bisa langsung Live trade Bersama saya Dan rekan-rekan Astronaci Yang lain Subscribe channel ini guys Dan bagikan Untuk yang lain Dukung Astronaci Menuju ke 500 ribu subscriber Dan ada giveaway Special untuk Anda Bagikan Dan saya akan Membantu teman-teman semua Yang hari ini Mengalami kesulitan financial Akan menjadi kaya raya Bersama Astronaci Di financial market Khususnya pasar saham Indonesia Terima kasih keranaYouTube Menuju spiral Menuju dan Perku Baik Leltas Menuju P Seven Que Menuju Terima kasih.